Halo, malam. Apa kabar, Bro Michael? Baik, Bro Daniel. Semoga ini. Bro Daniel gimana? Baik juga ya? Semoga semua contoh selesai juga nih. Iya, cuman sepertinya kondisi psikologi saya dari koreksi market nih yang perlu diperbaiki juga. Karena sesungguhnya kemarin itu kan, ya Bro, kalau kita lihat pergerakan market di beberapa minggu lalu itu kan sempat melorot gitu ya, sampai ke Rp6.600, kemudian pelan-pelan lagi dia naik ke Rp6.800, sekarang tiba-tiba mendadak di pekan ini dia berhasil bertahan di atas Rp7.000. Nah ini kan pasti, walaupun koreksinya nggak sampai di bawah Rp6.500, tapi kan ini membuat jantung kita itu ngelihat market yang begitu volatil itu kan jadinya gimana ya, ngeri-ngeri sedap gitu ngelihat pergerakan IHSG. Nah ini komentarnya, Bro Michael, gimana nih ngelihat market kita belakangan ini? Oke, jadi sebenarnya ya kalau kita berkaca dari moment crash market, ya crash market lah bisa dikatakan satu bulan lalu, sebenarnya saya juga ngalamin itu, Bro Daniel. Jadi psikologisnya juga sempat rusak. Itu saya sampai event trading hanya pakai 10% dana, bayangin. Dan itu jarang banget kejadian. Dan saya juga cukup meyakini ya karena saya melihat kiri dan kanan teman-teman saya, itu bahkan yang senior-senior di market itu juga psikologisnya rusak, Bro Daniel. Cuman memang dari yang sering saya alamin adalah ketika psikologis kita ditampar oleh market, jangan pernah berpikir untuk harus ngebalikin loss yang kita alamin dengan cara balas dendam. Jangan pernah, itu bakal ngerusak kalian punya trading plan nanti. Itu bakal ngerusak kalian punya mental ke depan. Jadi ketika kalian sudah ditampar oleh market, take a break first. Coba cari waktu istirahat, baru kemudian pelan-pelan pulihkan psikologis market. Karena analisa, kemudian pilihan stock picking, itu semua akan amburadul kalau psikologis kita sudah jelek. Jadi kalau kita lagi jelek mentalnya, kalau psikologis kita lagi nggak bagus, kita mau gimana pun, boleh dikatakan itu kita sudah kalah sebelum perang. Jadi yang perlu kita lakuin, gimana untuk ngebalikin kita punya confidence, jawaban adalah gunakan dana yang kecil. Memang, dana yang kecil nggak akan bisa buat kita kaya. Itu benar. Tapi, ya bisa menyelamatkan kita dari kebangkutan yang lebih besar. Jadi yang selalu saya alamin, rumus saya setiap saya mengalami momen dimana saya ketampar di market, itu selalu satu, saya kurangin porsi. Tapi saya nggak out dari market. Karena kalau out dari market, nanti sens saya melihat market itu bisa hilang. Jadi saya tetap di market, tapi saya gunakan dengan porsi yang lebih kecil. Dan berangsur mulai gede-gede-gede, dan sekarang ya boleh dikatakan sudah normal kembali. Saya cukup yakin, kalau seandainya kemarin saya berhenti, dan nggak ngapa-ngapain sampai sekarang, pasti sekarang ngesek. Kenapa? Karena ESG-nya udah mendekati all time high lagi. Iya, betul. Dan udah nggak ada barang gitu. Kisahnya udah nyerah, udah lost gitu. Udah nggak mau trading. Ngeliat-niat temen cuan, pasti ngeseknya bukan main. Miller, iya. Miller, iya. Sekarang pasti temen-temen kalau masuk pasti takut, kan? Nanti pas kita masuk, malah dibanting. Malah jatuh, iya. That's why kata, jadi itu yang saya alamin, itu setiap market naik dan turun, itu kita memang harus masuk. Tapi selalu porsi kita itu yang diatur, bro, Daniel. Jadi semakin dalam market, janganlah jadi semakin greedy. Kita harus semakin hati-hati. Apalagi kalau kita sebagai seorang trader gitu. Kemudian ketika market pulih, ya pelang-pelanglah tambah kita punya porsi. Jadi kita nggak perlu menerka bottoming market. Kita nggak perlu menerka di mana titik bottom, saya mau ngebom, habis itu udah gitu. Nah, yang perlu kita lakukan itu manage risiko kita. Karena analisa itu bisa salah. Ini bener banget nih yang bro Michael bilang tadi tuh. Jadi banyak orang yang berusaha nebak market bottomnya di mana supaya dia bisa melakukan apa ya namanya ya, the biggest investment of their life gitu ya. Sekali langsung taruh banyak, terus berharapnya naik. Tapi malah terkikis pelan-pelan gitu. Banyak yang nyangkut pula pada akhirnya. Ini kan berarti gimana ya? Ini kita bisa bilang mentalnya masih kayak, bisa kita bilang kayak judi gitu nggak sih jadinya? Yes. Sebenarnya kalau kita perhatiin ya, Michael Buri itu kan paling terkenal. Itu toko di Big Shot. Itu tahun, selama satu tahun, satu atau satu tahun setengah, dia memprediksi kris itu 18 kali. Yang kejadian itu hanya 4 kali. Yang kejadian itu hanya 4 kali. Dari 18, cuma 4? Cuma 4 kali, yes. Nah, bayangkan. Jadi, boleh dikatakan, siapa sih yang bisa nebak kris? Siapa sih yang bisa nebak bottom? Siapa sih yang bisa nebak high? Maybe, sometimes kamu bisa benar, tapi next time belum tentu. Mungkin kamu bisa punya rate itu tinggi juga, tapi bukan itulah tujuan kita di market. Tujuan kita di market, itu ketika market sedang berada dalam resiko tinggi, gimana cara kita untuk ngatasin, biar resiko itu nggak makan modal kita terlalu gede. Kemudian ketika market bulis, gimana cara biar kita bisa ikutan rally-nya, tanpa harus merauk keuntungan yang setinggi-setinggi mungkin. Karena kalau kita punya konsep merauk keuntungan setinggi-setinggi mungkin, pasti, lihat saham kenceng, all in. Lihat saham kenceng, hak-hak. Lihat teman punya saham naik 10%, ikutan beli. Nah, jadi menurut Bro Michael, bagusan mana nih? Ini kan kita ada dua pilihan nih ya. Karena kan kalau kita melihat, orang yang untung-untungan pas dia ngebom ternyata naik itu ada juga gitu kan. Nah, sebenarnya bagusan yang mana? Apakah kita seperti itu, kita coba-coba kayak gitu, atau kita lebih berlatih untuk ya udah sustain aja, untungnya kecil-kecil, dikit-dikit nggak apa-apa, tapi dia sustain gitu. Kalau menurut saya yang kedua, Bro, tapi jujur ya, jujur, ini di perkembangan portal saya pribadi, menang besar saya, itu bukan, atau profit besar saya, itu bukan dari porsi yang kecil-kecil. Tapi dari porsi yang saya tambah secara bertahap. Itu satu. Yang kedua, kebanyakan orang trading itu seperti ini. Kan kita tuh pasti punya fear-nya masing-masing. Kalau saya, biasanya saham udah minus 5% atau 7%, saya buang. Secara psikologis, ketika saya profit 5-7%, saya juga takut itu kehilangan. Sehingga saya condong in profit. Jadi ujung-ujung, saya punya portfolio, mandat. Minus 7% saya buang, plus 7% saya buang. Rata-rata kurang lebih seperti itu. Nah, yang perlu kita latih adalah gimana? Biar kalau kita beli, kita salah, kita akuin, kita stop. Tapi ketika profit, kita nggak buru-buru taking profit. Biarkan aja. Nah, itu yang perlu dilatih. Ini yang susah kadang-kadang. Karena kan, itu masalah psikologis. Iya, makanya. Supaya kita jadi lebih berani ngeliat pasporto kita naik, yaudah kita hold. Itu ini sebenarnya apa yang harus kita yakini? Atau mungkin ada indikator kungsus? Atau cara ngelatihnya gimana gitu, bro? Karena, jujur kata nih ya, saya pun sendiri juga kadang kayak gitu. Begitu dia baru naik 3%, udah dijual gitu. Tapi kalau dia minus 10%, uh, ditahan, ditahan, ditahan gitu. Nah, ini untuk melatihnya itu kan butuh gimana ya? Butuh cara-cara ekstra. Kalau dari bro Michael gimana? Jadi itu ada beberapa tipe orang, bro. Yang pertama tuh gini. Yang pertama dia tuh equal. Kalau dia, dia batas resikonya 5%, maka kalau seandainya saham dia minus 5% lebih, dia buang. Tapi, kalau plus 5% lebih, itu dia juga buang. Sehingga biasanya, portofolinya tuh gak kemana-mana. Kalau dia punya uang 100 juta, ya mentok-mentok rugi 90, jadi 90 juta, contoh. Tapi mentok-mentok cuan, ya 110 juta juga. Gak bisa lebih, gak bisa sampai 50%, 30%. Yang kedua, ini yang paling parah bro Daniel. Dia profit sedikit. Udah dibuang. Loss agak dalem, dibiarin. Dia gak mau ngaku kalau dia salah gitu. Pokoknya setiap dia beli, dia ngerasa, ini saham udah punya aku, ini udah bagus, aku udah analisa, udah bener. Meskipun harganya terus ngelawan, dia keep gitu. Sementara saham yang lain, cuan 3, 4, 5% dia jual. Itu secara probabilitas, makin lama kamu trading, mungkin lama kamu berinvestasi, modal kamu bahkan tergerus-terus. Secara probabilitasnya jelas. Yang baik, itu adalah seperti ini. Ketika loss, kamu batasi resiko maksimal berapa, tapi ketika profit, kamu gak usah peduli, dia bisa kemana. Yang penting, jangan balik jadi merah aja. Nah, itu yang paling penting, adalah, kalau ada yang namanya manajemen resiko, kita harus juga punya yang namanya manajemen profit. Itu satu. Nah, manajemen profit itu seperti apa? Jadi, mungkin teman-teman boleh percaya, boleh enggak. Kebanyakan rata-rata yang beredar, narasi yang beredar sekarang diluarkan seperti ini. Bandar itu segalanya. Market itu, mau siapapun tetap kalah sama bandar. Mau makro, mau perusahaan, tetap kalah sama bandar. Kayak seolah-olah bandar itu diagungkan. This is wrong. Jadi, itu market yang menentukan. Memang, ada beberapa orang yang punya dana lebih besar, dia bisa menggerakkan pasar, tapi, apakah dia tahu target price-nya kebisa keberapa? Apakah dia tahu saham ini bisa maksimal pergi keberapa? Dia sendiri aja gak tahu. Maka dari itu, kalau memang profit itu adalah rejeki, kita anggap seperti itu, kenapa kita harus batasin rejeki kita? Ketika trendnya masih oke, selama harga sahamnya itu, enggak turun lebih, dia naik kemudian koreksi, tapi koreksinya itu enggak lebih besar daripada naiknya, enggak usah buru-buru dijual. Yang paling penting itu cater aja. Contohnya begini, bro Daniel. Yang paling sering saya lakuin. Saat ini, beberapa portal saya, saya punya 7, 8, 9 saham. Enggak sampai 10. Hampir lah 10. Rata-rata udah profit belasan persen. Ada yang 20, ada yang 30. Sekarang, kalau profit 30 persen, mungkin teman-teman kayak merasa, kalau sisa 28 persen, langsung dijual. Enggak. Dari 30 persen itu, kemudian saya lihat, titik mana yang jadi trendnya. Contoh, harga 1.000, sekarang 1.300. Di antara 1.000 dengan 1.300, trendnya itu di mana? Let's say 1.200. Let's say 1.200. Maka saya enggak akan jual, kalau saat ini dia turun di bawah 1.200. Justru, kalau dia bertahan di 1.200, saya nambah. Makanya kalau ngelihat portal saya, itu enggak ada yang beggar. Enggak ada yang 50 persen, enggak ada yang 30 persen. Kenapa? Karena saya rutin nambah ketika saham trendnya masih naik. Nah, mungkin itu bedanya. Karena beberapa itu kayak beli slot, naik 100 persen seneng, didiemin gitu. Wah, 100 persen. Tapi cuma slot. Sayang dong. Mendingan 10 persen, tapi berkali lipat. Iya, ini benar banget ya. Dan ini, menumbuhkan keyakinan untuk membeli dan menambah di saham yang benar. Itu kan berarti butuh latihan fundamental, teknikal juga gitu ya. Untuk melihat saham yang mana yang benar gitu ya. Wah, ini menarik sekali untuk kita bahas lebih jauh lagi. Bro, Michael. Tapi sebelum itu, mohon maaf nih ya para cuan troopers, tadi komennya saya tutup tadi. gara-gara tadi ada yang bilang komennya dimatiin dulu supaya mukanya Bro, Michael bisa kelihatan full katanya. Jadi saya matiin dulu tadi sementara. Nah, buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya gitu ya, terkait dengan tema kita pada malam hari ini, tema kita itu agak berbeda dari tema-tema yang sebelumnya. Gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin kita benar-benar pure membahas tentang sahamnya, marketnya gimana. Nah, hari ini kita membahas terkait dengan bagaimana caranya kita memulihkan psikologi trading kita. Gitu ya. Dan supaya tujuannya kita bisa bertrading dengan benar. Gitu. Nggak obat gara-gara pakai cara yang salah. Nah, ini akan kita bahas dan pertanyaannya jangan lupa dimasukkan di kolom question and answer ya. Karena ini komentarnya banyak banget nih dari para cuan troopers kita yang sudah bergabung dan thank you untuk para cuan troopers yang sudah bergabung. Oke. Bro Michael, kita lanjutin lagi. Saya mau melanjutkan pembicaraan terakhir. Tadi ada cara yang salah nih ya. Belinya selot tapi dibiarin sampai 100% cuma untuk gedein persentasenya gitu ya. Bukan jumlah duitnya yang dipikirin sama mereka. Artinya kan psikologi yang benar itu adalah yang nggak apa-apa, nggak dagger. tapi kan kita nambah-nambah-nambah sehingga ketika dia naik kita dapat potensial profitnya jauh lebih banyak gitu kan ya. Nilai duitnya, capitalnya yang sebenarnya harus kita perhatikan gitu ya. Jangan persentasenya doang. Biasa ada pertanyaan bro Daniel. Kalau seandainya tahu ini bakal naik, kenapa nggak gebuk di awal lebih gede? Kan profitnya lebih kenceng. Jawabannya satu. Siapa yang tahu dia bakal naik? Iya. Nah, even tadi kayak owner emiten, bandarnya, even siapapun nggak akan bisa tahu ini bakal naik. Tapi kita bisa punya conviction, kita bisa punya keyakinan. Nah, disitulah yang harus kalian cari. Keyakinan kalian dari mana? Mau dari fundamental, mau dari technical, mau dari flow, mau dari apapun, mau dari makro, mau dari mikro. Nggak ada masalah. Yang penting conviction kalian harus berpegang sama sesuatu yang solid. Betul. Itu yang lebih penting ya. Dan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, memulihkan psikologi trading, kalau mau belajar terkait dengan psikologi trading lainnya. Jangan lupa screenshot Instagram kita pada malam hari ini. Tag ke Sukor, tag ke Instagramnya Bro Michael, dan juga tag ke IG saya juga boleh untuk mendapatkan buku karangan Bro Bernard Wijaya, si Odena Pertekat Finansial. Perdeka Finansial. Karena ada psikologi trading juga di sini yang diajarkan prinsip-prinsipnya. Oke, kita lanjut lagi nih. Untuk psikologi trading yang benar ketika bertransaksi gitu. Kalau ada pemula nih, Bro Michael gitu ya, dan kemudian dia udah terlalu banyak denger bahwa oh soal ini bisa terbanyak denger bisikan-bisikan maut lah gitu. Nah, sebagai trader pemula, sebaiknya apakah kita pakai sedikit atau 50% atau gimana nih cara kita menentukan. Pertama, saya juga sebagai pemula di marketnya karena kita setiap hari belajar. Itu satu. Yang kedua, gini, saya yakin pasti saat ini banyak teman-teman yang kayak eh katanya kata si itu ABCD bisa kesekian. Eh kata si itu si ini beli ini loh gede. Eh kata si itu fund manager ini beli ini gede. Eh grup itu beli itu loh. mau percaya mana bingung gitu kan. Nah, ini menariknya market. Ini artnya market tuh begini. Ketika kalian punya satu source yang bisa kalian pegang belum tentu source itu selalu tepat 100%. Begitu juga ketika ada source yang gagal belum tentu source itu selalu gagal 100%. Yang perlu kalian ketahui adalah apapun yang kalian dengar itu gak punya tanggung jawab terhadap rugi kalian. Mereka gak punya tanggung jawab terhadap ruginya kalian. Mereka gak peduli kalian mau rugi berapa. Nah, that's why kalian yang harus peduli sama ruginya kalian. So, untuk kalian yang dengar bisikan-bisikan seperti itu kalau seandainya itu mempengaruhi conviction kalian sama sekali gak ada masalah. Asal kalian siap memanage penurunan yang kalian dengar dari seperti itu. Saya sendiri pribadi jelas saya sering dengar ini katanya bakal kesekian. Ini katanya minggu depan bakal announce apa. apa yang saya lakuin saya gak langsung mentah-mentah percaya. Saya coba lihat di market seperti apa. Nah, kalau senjata saya saya bisa melihat flow saya bisa melihat structure market saya bisa melihat volume market. Nah, mungkin senjata teman-teman bisa cross-check ke emiten-nya bisa cross-check ke orang yang kalian nyakini atau teman-teman bisa cross-check ke fundamental-nya. Nah, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Yang penting jangan lupa do your own research. Meskipun kalian ngedengar hasil research orang lain kalian ngedengar bisikan orang lain itu gak ada masalah. Dan itulah seninya market. Menariknya market itu seperti itu. Gossip-gosip di luaran berita-berita di luaran tapi kembali lagi portfolio kita itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Anggaplah portfolio kita itu anak kita. Kalau seandainya ada yang bisikin nih suruh makan gingseng ini bagus buat anak lu kita langsung kasih gak? Enggak dong kita pasti coba dulu atau kita coba research dulu nah itulah yang harus kalian lakuin. Contohnya maybe pasti banyak yang takut sama saham let's say apadah BUMI pasti teman-teman banyak yang takut tapi nyatanya sekarang udah di 100 bahkan 100 jadi floor price. Nah, kalau seandainya teman-teman bilang ah gak usah gak usah beli itu udah terlalu banyak yang ngomong gitu nah, pada kenyataannya kalian gak beli tapi kalau kalian lihat flow saham itu selama let's say satu bulan kemarin itu very big. that's why kalian mesti kayak punya your own research berdasarkan apapun itu gak ada masalah kalau menurut saya mau berdasarkan fundamental mau berdasarkan teknikal mau berdasarkan pedarmologi mau berdasarkan flow mau berdasarkan apapun itu gak ada masalah yang penting kalian harus punya mata makanya saya bilang tuh kayak trading kita itu kan pakai mata kita ngeliat kemudian kita trading nah, terkadang tuh ada yang dari telinga yang bahaya itu dari telinga langsung ke trading gak lewat mata lagi nah, yang paling penting ketika masuk ke telinga harus lewat mata dulu jadi diproses dulu lewat mata jadi ada yang difilter nah, kalau sekarang saya bilang sama teman-teman beli saham ABCD yang udah hampir delesting teman-teman berani gak? mungkin kalau saya ngomong teman-teman berani loh ya kan? ya gak? ini lagi delesting nih lagi bahaya saya bilang tapi mereka beli banyak loh teman-teman beli gak? padahal saya bisa aja jebak kalian makanya dari itu penting punya mata iya, iya, iya harus melihat sendiri kondisinya gimana walaupun kita mendadak denger info-info menarik info-info dahsyat gitu ya tapi tetap kita harus filter sendiri karena saya setuju keputusan investasi itu kan di tangan kita masing-masing ya porto kita kan kita yang kendaliin sendiri gitu ya jadinya ya kita harus percaya juga dengan apa ya yang kita denger kita buktiin sendiri gitu ya dengan apa yang kita lihat gitu menarik ini masih banyak nih yang jawab nih beli-beli katanya disuruh sama Michael beli aja jangan gitu nanti psikologinya rusak ya bro Michael nah ini yang penting yang penting itu berarti sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi lain yang lebih penting daripada kita dapat cuan banyak dan lain sebagainya itu adalah membangun psikologi trading kita supaya gak terlalu bergantung sama apa simpang siur market gitu ya begitu ya berarti ya bro Michael yang selalu saya aplikasikan ke dalam kehidupan trading atau kehidupan investasi itu seperti ini ini out of topic sedikit ya jadi saya pernah dinasayatin sama orang tua angkat saya saya anggap itu orang tua angkat saya saat ini udah gak ada orangnya dia bilang seperti ini kalau seandainya kamu dapat sesuatu dari hasil kerja keras kamu itu kamu akan lebih puas daripada minta sama orang tua atau dari pemberian orang lain nah kalau teman-teman ngedengar satu saham atau analisa satu saham terus dia naik teman-teman lebih seneng gak daripada hanya dengar dari bisikan pasti lebih seneng dong nah saya tuh jauh lebih gak masalah kalau seandainya saya rugi karena keputusan saya sendiri dibanding dengan orang lain tapi apakah itu artinya saya gak boleh dengar bisikan dari orang lain jawabannya enggak bagaimanapun perlu yang namanya berita rumor news itu bakal selalu berseguran market gak akan efektif tanpa itu market gak akan efektif tanpa berita tanpa media tanpa news gak akan efektif maka dari itu itu bisa menjadi salah satu sarana kita untuk mendapatkan watch list untuk mendapatkan stock picking tapi titik entry dan titik keluar itu kembali ke kita masing-masing iya setuju saya setuju ini dari ada pendapat dari Kak Alin nih lebih seneng cuan dari dengerin KM-nya ternyata ya jangan gitu karena bisa ada momen saya merugi terus nah itu dia ini boleh kita tanyain gak nih bro Michael soalnya pertanyaannya menarik ini pas banget dengan yang yang baru saja dibilang oleh bro Michael nih ada pertanyaan dari Adar19 pengalaman M-nya pernah lost berapa persen dari Porto dan butuh waktu pulih berapa lama ini kan biasanya kalau kita udah lostnya berkali-kali kan itu biasa udah jadi luka dalam gitu bro Michael udah nyesek banget sampe nyaris tobat gitu bro Michael sendiri seperti apa loss terbesar saya itu 21% dan itu saya hampir berhenti kurang lebih 3 bulan dan itu lama sekali untuk saya pulihin saya punya saya punya psikologis kemarin 2 bulan lalu atau sebulan lalu terus saya kena bro Daniel psikologis saya kena hampir semua saham yang saya lihat down hampir semua saham yang harusnya naik turun ini sepertinya normalnya ini harusnya naik tapi turun gitu kemudian saya cek saya coba lihat drop zoom saya coba lihat flow ternyata kerugian market itu jauh lebih besar daripada kerugian saya gitu ternyata kayak kalau saya lihat secara algoritma secara visual yang saya lihat di market itu jauh lebih banyak yang frustasi daripada saya karena banyak yang ngangkut di atas dana-dana gede lagi yang jauh lebih gede dari saya jadi saya gak perlu ketemu nih bandarnya saya gak perlu ketemu big player-nya siapa tapi saya cukup yakin kalau mereka juga mengalami kerugian yang besar dan itu juga tercatat di AUM reksadana yang kebanyakan nges di bulan lalu tapi kalau saatnya kita bisa ngobrol ketemu bareng nah itu menurutku sih akan jadi salah satu apa pengalaman yang unik ya yang syukur adain dong gathering ketemu bareng pan barang apapun untuk kita cerita-cerita tentang pengalaman pengalaman kondisi market gimana sharing jadi jangan cuman enak-enaknya jelek-jeleknya juga kita bahas jadi bulan-bulan lalu itu hampir semua setup gagal semua setup gagal jadi gagal ini apaan saya pikir akhirnya saya kurangin porsi kurangin porsi kurangin porsi nah kemudian saya coba rotasi saya punya stock picking dan ya itu works well sampai saat ini oke ini wow ini dari komentar ada yang minus 5-6 minus 6-4 waduh kalau bro Michael biasanya tadi kan udah diinfoin ya biasa 5% 7% yaudah cut loss aja sebelum dia jatuh lebih dalam lagi gitu kan ya salah satu itu bisa jadi salah satu strategi saya tuh kebiasaan gini bro Daniel kalau seadanya ada suatu saham yang udah gagal saya entry di sekian gagal saya gak ngelipat di bawah saya nunggu dia agak dalem mulai repersam baru saya beli nah kesalahan temen-temen tuh yang sering saya ketemuin tuh begini bro Daniel dia gagal di saham ini 5% atau 10% let's say baru minus sedikit dari average dia dia lipatin minus sedikit lagi dia lipatin lagi minus sedikit lagi dia lipatin lagi udah ujung-ujung minus 50% minus 60% minus 40% gitu alasannya gini market ketika uptrend itu kelihatannya enak banget ritmennya tapi sekali downtrend bisa plum sekalian jadi ketika koreksi 5% di market uptrend itu berbeda dengan koreksi 5% di market downtrend di market downtrend 5% itu gak ada apa-apanya tapi di market uptrend 5% itu udah too much di market uptrend begini di saham yang uptrend kalau ada minus 5% saya gebuk dana gede tapi kalau di market beris minus 5% belum ada apa-apanya maybe minus 20% minus 24% atau minus 30% baru saya mulai entry nah jadi ritmenya itu berbeda nah temen-temen harus ngerti ritme itu temen-temen harus paham karakter saham yang temen-temen punya kan ada tuh saham yang naiknya pelan-pelan ada yang naiknya kenceng turunnya juga kenceng gitu nah dari semua itu rata-rata ya kalau uptrendnya lama kalau downtrend cepat contohnya Sido dia kalau uptrend lama jadi koreksi 3% dari Sido itu pasti semua udah lapar pengen beli gitu tapi sekali downtrend 7% 7% 7% 7% nah itu yang perlu diwaspadali yang kayak begini ya betul sampai gak dikasih kesempatan buat exit ya bener-bener jadi jangan fokus di persentasenya fokusnya di trend fokusnya di structure market lebih ke itu di picture-nya jangan lihat di persentase doang kebanyakan tuh temen-temen begitu wah ini minus 4% murah nih gitu biasanya dia cuma minus 2% abis itu rebound jangan kayak begitu mesti lihat gambar besarnya iya iya ini bener banget bener banget sehingga dengan cara apa biasanya bro Michael tadi kan udah sempat bilang bahwa ya kita sharing-sharing dan sebagainya gitu kan untuk mengetahui kondisi market gimana tapi kalau bro Michael sendiri itu waktu ketika belajar dan menyadari psikologi market yang bener tuh seperti itu tuh gimana tuh ceritanya sampai bisa menyadari apakah dengan experience dicoba lagi dengan strategi ini setup ini dicoba lagi dengan setup lain gitu mencoba terus mencoba terus sampai akhirnya menyadari ada yang kayak gini psikologinya jadi lebih baik yes mungkin kalau untuk pertanyaan ini ya pertama yang saya lakuin di market tuh sebenarnya saya menyesuaikan apa karakter saya yang cocok untuk market saya yakin ya teman-teman yang amat defensif semi-defensif nekral agresif dan amat agresif itu cocok untuk market bagaimana para scalper setiap hari all in margin setiap hari setiap hari boleh dikatakan kalau market bagus pasti mereka oke sementara untuk orang defensif yang belinya saham blue chip dicicil setiap hari gitu nah yang saya lakukan di market saya coba mencari tahu struktur apa sih yang cocok untuk saya jadi belum tentu teman-teman cocok sama gaya saya belum tentu teman-teman cocok sama start trading saya gitu nah dan akhirnya ketemulah kalau saya itu memang lebih suka di saham-saham that's safe second liner blue chip juga ada kalau marketnya oke nah disini teman-teman harus tahu belum tentu loh teman-teman sama seperti saya mungkin teman-teman kalau ngelihat saham naik 8% udah condong dijual gitu saya kalau ngelihat saham saya naik 8% itu belum ada apa-apanya karena second liner kalau naik 8% itu baru start gitu oke jadi ada ukuran-ukuran ya yang sebenarnya ini membantu kita bisa lebih baik lagi untuk trading dan psikologinya benar gitu ya untuk memutuskan market itu seperti hutan riba kalau menurut saya nah sebuah jenis makhluk hidup dimasukin ke dalam nah kita itu semua disitu nah yang membatasin kita siapa ya harus kita sendiri kita harus buat pagar sendiri kita harus buat urul sendiri kita harus buat aturan sendiri kita harus buat batasan-batasan sendiri biar kita nggak kejebak di hutan di lantara ini kalau menurutku seperti itu dan batasanku belum tentu sesuai dengan batasannya bro Daniel dan belum tentu juga belum tentu sesuai dengan batasannya Pak Bernard belum tentu juga sesuai dengan batasannya temen-temen yang ada disini temen-temen harus buat sendiri batasannya benar-benar ini ada yang yang bilang dari Carolina Ide kok M.Y bikin buku dong kok katanya pasti banyak yang mau baca jangan lah gila kecapekan aku bisa bisa botak bro oke oke bro Michael ini menarik banget nih tema kita ternyata membicarakan psikologi trading yang bener itu menarik juga gak cuman ngomongin potensi emiten bisa naik berapa persen proyeksi dan lain sebagainya ngobrolin tentang ini pun sebenarnya menarik banget nah sehingga kalau dari bro Michael sendiri nih ngelihat psikologi trading kebanyakan kita di market di IHSG ini seperti apa karena ada yang bilang kita belum dewasa tapi kan kita growing nih angkanya nih ya lihat dari SID kan udah total SID ada 8-9 jutaan gitu udah jauh lebih baik dari beberapa tahun lalu tapi kan it doesn't mean we already are a mature market gitu ya kalau bro Michael sendiri ngeliatnya gimana nih psikologi trading di IHSG kita pertama sih kalau kita ngelihat volume market kita masih jauh tertinggal dibanding yang lainnya itu satu nah SID kita kalau gak salah 7 juta ya dan itu berarti kisaran 7 dibagi 270 260 belum 10% juga belum ya enggak 5% aja gak ada di Malaysia Malaysia 28 Singapura 80 Amerika itu 60% jadi kita sebiji jagungnya mereka aja gak ada dan kalau dibilang kita belum dewasa ya itu tergantung dari point of view dan itulah tugas-tugas kayak yang udah sering dilakuin bro Daniel sukur sekuntas itu juga semua proses perjelasan kita saya melihat dibanding dengan 3-4 tahun lalu saat ini tuh jauh lebih bagus sumpah serapa terhadap orang itu lebih sedikit dan ini lebih fokus bahas emitennya dan which is itu good kalau dulu zaman saya trader itu dianggap kayak sampah gitu gak berguna gitu terus sesama pengguna technical saling nyerang fundamentalist fundamentalist saling nyerang technicalist sekarang udah gak ada kayak semuanya ngeblend jadi yang teknikalist juga ngerti fundamental saat ini yang fundamental juga minimal ngerti tren dan itu which is very good menurut saya dan itu bagus untuk psikologis market dan saya dari dulu tuh gak pernah takut kehilangan emiten gak pernah takut nyari stock picking kalian pasti denger kok gitu taham yang lain tuh pasti kalian bisa denger kok gak perlu denger kalian di market juga pasti ada kok gainer tiap hari kan ada volume tergede tiap hari di market kan ada berita-berita kan pasti keluar tinggal titik entry kalian yang harus kalian cari dan itu yang paling penting makanya sebenarnya how you train your psychology how you train your trading system itu much more important daripada stock picking jadi pertanyaannya ini untuk para cuan troopers sebelum menjadi dewasa dan sadar psikologi trading yang bener nih mau loss berapa banyak dulu nih karena kan ya kadang-kadang kan ada orang yang belajar dari loss bener gak sih bukan cuma dari cuan doang bener gak sih bro Michael gimana nih kalau bro Michael ngeliatnya jadi setiap orang tuh pasti ada uang belajar dan mungkin boleh dikatakan kayak uang bahkan ada orang yang ikut kursus sampai ratusan juta bunuhan juta gitu nah itu dan kalau seandainya kalian gak apply ilmu itu ke market gak akan works gitu jadi untuk saya saran untuk saya kalau yang masih baru di market umurnya baru setahun atau baru dua tahun gunakan dana yang bener-bener kayak istilahnya kalian siap itu hilang gitu kalau seandainya kalian siap hilang 10 juta yaudah pakai uang itu 10 juta kan sekali liburan habis anggaplah begitu anggap aja kalian gak usah liburan yaudah ini deh yang kalian kelola 10 juta nah jangan yang kayak setiap hari kalian pakai mobil kalian jual mobil untuk di market nanti uang sekolahnya jadi besar karena begini menariknya di market kalian punya privilege ini kenapa? karena market gak peduli sama size kamu kamu mau di market 10 juta ataupun 1 miliar ataupun 10 miliar pengalaman kalian di market itu bakal sama sahamnya kalian beli sama kalian jualnya gimana sama ritmenya semua sama gitu beda cerita kalau mungkin 100 miliar itu pasti berbeda cara mainnya gitu cara entrynya juga berbeda jadi usahakan kalau seandainya kalian masih pemula uang sekolahnya tuh sekecil-kecil-kecil mungkin gak usah pikir profit dulu anggap uang sekolah dulu karena kalian pasti bayar uang sekolah itu udah pasti kalian di market pasti bayar uang sekolah cuman nasib suwe-nya aja atau nasib sialnya aja mungkin ada yang uang sekolahnya kegedean ada yang uang sekolahnya kecil gitu tapi atau begitu kalau seandainya kalian bisa take learn atau take something dari uang sekolah itu nah itulah yang jadi bekal kalian untuk nanti masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya yaitu dengan dana yang lebih besar makanya gunakan dana sekecil-kecil jadi kan kita kan buat temen-temen tahu investasi itu bukan cuma saham ada reksadana kemudian ada RDPT ada RDPU ada obligasi ada sukuk ada SBR ada SBN ada ORI ya kalian bisa contohnya pecahin porsi atau segala macam karena kita tuh pengen melihat dunia ini tuh semakin berkembang bukan orang yang masuk kemudian mati masuk kemudian mati iya betul itu yang sebenarnya industri pasar modal ini inginkan juga gitu ya jadi belajarnya benar sehingga ini bisa menjadi satu apa ya revenue stream gitu ya bisa menunjang pendapatan dan lain sebagainya tapi kalau caranya aja salah pasti tobat pasti malah pergi gitu ya padahal kalau caranya benar ini bisa jadi menarik nah kalau kita telah ah lebih jauh lagi nih bro Michael kan ada yang tadi istilahnya uang sekolah gitu ya tapi ada orang yang udah misalnya nih dia udah belajar bayar uang sekolah mahal udah ikut kursus dan lain sebagainya terus ketika dia coba dia salah terus ketika besok ada hal yang sama dia kejadian lagi dia salah di hal yang sama lagi gitu berkali-kali nah ini bro Michael pernah ngalamin itu gak sih kayak oh ini gak pintar-pintar ini salahnya ada di mana dan lain sebagainya apa sebenarnya yang terjadi kalau siklusnya kayak gini pernah karena itu kita gak sadar kalau itu tuh gini kita merasain itu kesalahan yang berasal dari luar padahal itu salahnya kita udah pernah ngalamin ini kenapa kita ngulangin lagi besok kita ngulangin lagi bisa kita ngulangin lagi itu pentingnya ada temen atau mentor yang bisa ngetikin kalian itu pentingnya juga kalian punya dulu tuh saya pernah di fase itu hampir satu tahun kemudian saya punya mentor saya punya guru yang waktu itu dia ada di sebelah saya setiap hari dia melihat dan akhirnya saya ngerti ternyata bukan saya yang bego saya aja enggak saya memang bego tapi saya gak nyadar gitu dan bukan saya yang gak mampu sorry bukan saya yang gak mampu saya itu gak nyadar jadi waktu itu saya disadarkan oh iya ternyata seperti ini kemudian saya catat jadi makanya itu testback hasil analisa testback hasil trading itu benar-benar penting untuk kita mengetahui gimana ke depan yang lebih baik kalau ngomong buat salah kita pasti buat salah dijual kemudian naik dibeli kemudian turun itu sampai kapanpun pasti akan tetap kejadian akan terjadi akan tetap kejadian cuman gimana caranya pas turun tuh gak gede-gede amat pas naik itu gak buru-buru cepat dijual dan itu kalau kita gak sadar-sadar ya cobalah cari teman buat grup kecil gitu tiga orang lima orang yang saling ingetin yang kasih tau aku jual ini salah yuk coba analisa apa salahnya gitu kenapa dia bisa-bisa naik kenapa kenapa habis aku jual dia naik kenapa aku beli dia turun ternyata harusnya belinya disini ini momennya gak tepat ini ternyata begini segala macam nah itu kalau kalian ulangi-ulangi terus kebiasaan akan menciptakan kemahiran iya ini ya berarti kebiasaan yang bener nanti lama-lama akan jadi mahir tadi seperti yang di ya yang dibilang oleh bro Michael ini ada pertanyaan yang menarik banget nih dan mungkin bisa di spill sama bro Michael ada yang tanya nih dari Hotono 8 kok MNY bisa sharing referensi buku untuk belajar psikologi trading dan juga technical skill karena kan pasti ilmu-ilmu datangnya dari buku juga ya bro Michael dan selain dari orang-orang pasti dari buku juga nah ini kalau dari buku-buku yang mana nih yang bisa nih kalau buku teknikal tentang skill technical sih sebenarnya dimanapun kalian bisa dapet di youtube-nya Bro Andi sebenarnya lebih lengkap lagi saya udah capek kalau mau buat youtube nah kayak buku Pak Edianto Ong analysis for technical analysis for mega profit itu juga banyak ini aku ada satu buku aku coba sekali bentar ya boleh-boleh nah sambil menunggu bro Michael ngambil buku ini jangan lupa ya screenshot instagram live kita pada malam hari ini dan juga tag ke sukar sekuritas tag ke IG-nya bro Michael tag juga ke saya boleh untuk mendapatkan buku merdeka finansial dengan investasi saham secara cuma-cuma oke ini aku dikirimin nah ini aku dikirimin pengarangnya dari Art & Chat R.H.D gitu gue gak tau sih aku ada di luar tanah tangan menurutku ini bukunya juga bagus simple dan ini termasuk hukum-hukum dasar dari technical itu satu yang kedua tentang psikologis trading ada gak sayang banget sampai saat itu aku gak pernah nemu buku yang bahas tentang psikologis trading gak ada jadi ilmu-ilmu psikologis yang ada itu justru saya dapatkan dari buku yang di luar dari buku tentang investasi saham itu yang cuman gimana caranya paham-paham mengenai psikologis yang benar kalian aplikasi ke dalam saham jembatannya tuh belum ada ya moga-moga ya saya bisa nulisnya nah itu baru tadi saya mau bilang bro Emi aja udah yang nuliskan ini berarti ada market yang belum terjamah nih adalah terkait dengan psikologi pasar seperti apa gitu ya psikologi psikologi trading seperti apa ini ada komen lucu nih dari Kak Alin lagi diambilin buku rekening katanya bisa aja nih Kak Alin gak ada isi kalau rekeningku oke bro Michael nah ini ada pertanyaan-pertanyaan lain dari para cuan troopers kita kalau mau bahas market boleh oh mau bahas market boleh ya sedikit ya boleh kalau mau bahas market juga boleh oke siap kalau gitu kalau udah diijinin saya langsung tanya market boleh dong di kuartal ketiga langsung aja nih kita tanya kuartal ketiga kebetulan tadi ada yang nanya juga di kuartal ketiga itu tuh sektor yang manggung apakah bener ke komoditi lagi gitu apakah apakah ada sektor lain gitu bro Michael kayak teknologi atau telekomunikasi atau banking yang sepertinya kayaknya di Indonesia udah mulai mau naikin suku bunga I can't be wrong ya aku bisa salah tapi saya gak menirik banking saya gak menirik komoditi di Q3 alasannya kenapa satu oil price lagi down saat ini angka di 88 brand dan itu udah mulai masuk kemungkinan kalau saya lihat bisa menyentuh 81 atau 80 kalau mother of all commodity yaitu oil jatuh maka otomatis harga coal harga nikel harga kupa yang lainnya juga akan keturun dan itu agak riski untuk komoditi kita itu satu yang kedua kalau kita bicara banking satu kita gak naikin suku bunga evenpun kalau naik kita masih kalah sama yang ada di US nanti US ada proyeksi naik 0,5 lagi kita naik berapa sih 0,75 let's say nah saat ini tadi memang ada keluar data GDP kita bagus 5,5% kalau gak salah ya 5,4% ada satu yang dilupa CADEF kita itu menurun pesat kenapa? karena subsidi minyak betul nah itu agak beresiko jadi di Q3 menurut saya saya gak pilih beta stock atau yang yang betanya tinggi yaitu banking commodity saya gak disitu jadi kalau di Q3 condongnya defensive defensivenya itu apa? sektor telco infrastruktur dan tech jadi technya yang agak risiko ya ingat ya karena kenapa tech? karena kenaikan suku bunga menurut saya udah peak yaitu 75% max itu bakal slowing down 50 50,25,25 sampai di akhir 2023 Q3 atau Q2 eh Q1 2023 Q1 itu diproyeksikan kenaikan maksimal yaitu sampai 35% yang penting dengan satu catatan inflasi yang ada di US down jadi ya kalau di Q3 justru aku gak di banking dan di commodity kalau my choose itu adalah saham-saham yang kemarin koreksinya dalam yang sudah terlalu banyak betul yang sudah terlalu banyak di punish market bener bener nah nanti seandainya di Q3 karena oil jatuh karena banking jatuh masuk ke Q4 nah itu mereka yang udah dipanis kan di Q3 nah di Q4 di Q4 yang biasanya wind down dressing balik lagi ke situ balik lagi ke commodity balik lagi ke banking kenapa? satu pasti menurut saya inflasi kita kan kemarin 4 persanan lebih nah disitu pasti menurutku ya ini menurutku hanya sekedar spekulasi akan ada potensi kenaikan suku bunga let's say 2 kali di Indonesia nah nanti di Q4 itu akan ada inflow lagi ke Indonesia itu satu yang kedua di saat itu harga oil yang udah menyentuh bateming di 80 atau 79 itu bakal mulai rebound nah commodity bakal naik apalagi memasuki winter season di China disitu itu pasti pemerintahan batu bara akan semakin tinggi nah itu satu yang kedua China juga mengeluarkan stimulus zero profit eh mengeluarkan stimulus dan itu ada potensi kalau seandainya nanti ada permintaan dari sana jadi menurutku saat ini Q3 agak lebih selektif kalau milih saham apalagi IHSG saat ini udah hampir nutup gap bro Daniel jadi aku mungkin kasih dia sedikit boleh nah ini kan IHSG ya nah semenjak koreksi disini lembus MA200 rebound sebentar nah ini tuh ini tuh bad sign loh oke oh iya betul 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 ada gap gak ketutup yang kedua adalah disini ada dua nih dua kali gap jadi ini namanya tuh run away gap jadi dua kali gap yang arahnya sama nah ini artinya strong uptrend tapi ingat ya crash di tahun 2013 itu juga terjadi dead cat bounce jadi menurutku ya market ini dead cat bounce sampai ke gap yang ada disini ini kan ada gap juga nih iya oh sampai dia ketutup yang di atas gitu ya nah lalu nanti dia nutup yang di bawah ini nah jadi sampai disini agak beresiko nih dan kalau ini turun nah biasanya yang jalan tuh udah sama-sama aneh tuh gitu nah jadi teman-teman kalau dibilang yang saat ini lagi lagi euforia siap-siap jaga trailing stopnya jangan sampai rugi gitu nah jangan lupa taking profit juga kalau balik badan yang saat ini belum punya saham yaudah nunggu aja gitu oke ini menarik banget nih tuh digambarin jangan lupa ya troopers dihafalin gap-gapnya ada dua kemudian arahnya nutup gap atas dulu ya karena memang karena memang kan ini kita lagi strong uptrend tadi kata bro Michael ini berarti timelinenya daily ya daily daily ya oke dan rebound kita tuh gak strong banget gitu rebound kita tuh kayak ini tuh riskan gitu nah rebound yang baik tuh rebound yang baik tuh itu banyak base banyak apa banyak banyak area side listnya ini gak ada ngebut terus jadi menurut Cody ini kayak ya boleh dikatakan kalau isilah teknikal sih dead cat bones lah oke oke dan itu resistant kuat ya berarti ya bisa kita bilang gitu ya oke jangan lupa dicatat nih para cuan troopers tapi kalau kita lihat di kuartal 3 sendiri nih bro Michael sorry tadi saya matiin kolom komennya supaya bisa kelihatan grafiknya kalau kita lihat di kuartal ketiga ini apakah kondisi ini nih yang bikin likuiditas di IHS gitu kayaknya jadi makin hari makin sedikit gitu setuju gak nih bro Michael kalau kita bilang kayak gitu jadi nilai transaksi juga jadi turun-turun gitu coba saya kalau gak salah sih transaksi kita tuh justru baik jadi memang sempat waktu turun kemarin waktu dibattaming transaksi kita dibawah 10 triliun tapi saat ini tuh udah berangsur pulih di atas 12 rata-rata 13-14 nah jadi justru di area sekarang partisipasi market tuh tinggi nah tapi ini saya mau reminder bukannya saya mau kasih fear tapi menurut saya kenaikan IHSG agak over kalau udah sampai gapnya di atas nah itu ada indikasi kalau nanti akan ada ada aksi taking profit gitu oh oke 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 berarti kalau kita ngelihat nih potensinya di kuartal keempat itu atau apakah akan menutup gap di bawah di kuartal keempat kalau bro Michael ngelihat ya dengan pola perubahan sektoral yang terjadi yang seperti dijelaskan sebelumnya apakah akan benar terjadi di kuartal keempat atau di kuartal ketiga tuh dia bakal naik terus dia akan turun nutup gapnya kemudian di kuartal empat dia naik lagi di kuartal keempat dia naik bottomnya di Q3 oh nah ini yang harus diperhatikan juga ya gitu jadi jangan berusaha mencari bottom tapi kita juga harus ngelihat ya kita harus ngelihat pola-pola perubahan sektoralnya nanti akan seperti apa dan I can be wrong kalau seandainya pun saya salah contohnya nih ya contoh ternyata market gak ada nutup gap rally terus terus saya gigit jari enggak yaudah saya ikut beli gitu kita harus ngelihat market jadi gak bisa kayak gini ini kata-kata penting yang teman-teman pasti tahu kalau aku sering ngomong ini yang buat kita dalam masalah itu bukan hal yang tidak kita ketahui kita harus ketahui kalau di market itu kita gak tahu apa sebenarnya yang buat kita dalam masalah itu adalah hal yang kita yakini benar namun ternyata salah nah jadi kalau seandainya kita kita udah menyakini sesuatu lalu salah yaudah kita adjust kita harus punya harus cepat langsung susun plan B gitu jadi gak bisa kita punya strict satu view gak bisa nah even beberapa orang beberapa analis ternama kalau gak salah antara JP Morgan dan kredisi saya lupa yang satu ngeprediksi oil bakal ke 320 satu prediksi oil bakal ke 70 mau percaya yang mana gitu dua-duanya lembaga besar gitu jadi betul ini biasanya membingungkan nih membingungkan membingungkan kita benar jadi kalau kita sebagai orang yang masih belajar gitu bro Michael mau percaya yang mana atau kita terima dulu aja nih kedua-duanya semua datanya kita coba olah itu dia kita terima semuanya kemudian kita lihat mana yang benar itu yang kita ikutin kita gak bisa die hard sama Credit C kita die hard sama JP Morgan kita die hard sama Bro Daniel kita die hard sama MBA jadi dia salah pun gak apa-apa gak bisa kalau saya salah jangan ikutin saya gitu harus cari yang benar gitu jadi ya itulah yang kembali lagi kalau resiko kita di market itu kita yang tanggung jadi jangan pernah percayakan diri kita sama satu orang aja sama satu kalau salah yaudah pindah ganti akan selalu ada waktu untuk memperbaiki even kemarin kita di saham apa kita eh bursa kita hancur ada waktu kan untuk memperbaiki sekarang gitu kemarin sorry nah sekarang udah manen gitu selalu ada waktu untuk memperbaiki kalau kita salah nah nextnya gini setiap salah kita minimalisir nilainya setiap kita benar kita maksimalkan nilainya nah itu yang perlu teman-teman latih terus nah kalau dengan seperti ini saya yakin banget sih gak mungkin sampai itu ada yang cerita-cerita kayak ada yang cerita sedih banget ada yang kayak sampai ada yang ada yang ngakirin hidup karena saham apa segala macem iya betul itu lah sedih banget jangan kayak gitu betul-betul itu udah salah banget ya arahnya udah gak bener nah bro Michael kita boleh bahas market lagi ya ini boleh khusus untuk saham-saham yang lagi hype aja karena ini kan pasti juga mempengaruhi psikologi trading dari para cuan troopers ini boleh gak nih kita bahas perdagangan hari ini yang paling aktif itu ada dari sisi volume ya itu ada Bumi friend sama BP Bumi dulu deh ini nomor satu soalnya udah dari kemarin-kemarin kita lihat volume-nya tertinggi bahkan ngalah-ngalahin bikat kalau ngeliat view-nya kalau ngeliat view-nya seperti apa nih bro Michael nah jadi Bumi itu kan kemarin tuh menarik sekali kenapa? karena angka psikologis itu kan seratus always lah ya seratus cepet gitu nah Bumi kemarin ARB tapi tanpa volume nah volumenya gak ada kemudian dia berusaha rebound ini harusnya warnanya merah nih tapi ini apa namanya evening start ini di modul sukor ada bro ini di modul sukor ada jadi di modul sukor kalau seandainya kalian ketemu candle seperti ini di bottom dan volume besar itu besoknya potensi rebound itu ada di modul sukor nah jadi untuk Bumi sendiri ya saat ini ya potensi ngelewat all time high-nya tuh masih ada karena flow-nya masih oke nah kalau kita ngeliatnya ngangkat dari sini ya volumenya kenceng itu juga didominasi oleh broker-broker yang good nah today juga temen-temen lihat ini posisinya tuh akum jadi ini Bumi kalau kita lihat ya meskipun dia komo tapi ini kan komo yang ajaib ya kalau dia bilang nge-break titik tertinggi 120 I'm pretty sure gitu saya saya punya conviction disitu nggak lewat 120 potensi masih bisa oke berarti tapi dia nahan dulu di base cepet gitu ya psikologi nah disini kan kemarin tuh sempat tuh di 2021 sempat kecepe tuh nah dia ketahan di cepetnya gitu langsung di catatnya sama sama tadi banyak banget yang nanya tentang friend nih bro Michael nah friend nah ini friend hold sampe kapan nih katanya nih tadi juga banyak banget sih yang ngomong-ngomong friend karena friend juga hari ini jadi nomor 2 tertinggi dari sisi volume 1,3 miliar pertama friend itu foreign flow tuh bagus banget di bottom ini flow foreign yang hijau-hijau nih nah kemudian dia break pola ascending triangle nah friend ini bertekatan dengan IPO dari Mora Mora denger-denger over subscribe nah Mora dibeli friend itu dengan nilai di bawah 500 miliar atau let's say dekat 500 miliar sementara nilai IPO-nya itu di angka berapa ya kalau nggak salah 2 triliun eh pokoknya dari IPO-nya Mora ada lock value yang di-unlocking value dia selama ini kekunci akhirnya kebuka di market jadi every pergerakan Mora itu akan berikan benefit untuk friend itu satu nah friend sendiri di harga setelah ngelewat MA200 volumenya itu masih kenceng oh iya bener disini masih kenceng iya justru makin gede itu kayaknya iya justru makin gede bukan makin kecil jadi kalau bilang begini ya resistnya itu di 120 sama kayak bumi 120 juga jadi kalau dibilang bumi sama friend mirip ya mirip gitu jadi kalau saat ini saran saya jangan dijual dulu lihat aja responnya di 120 meskipun udah mendekati target dari bottom ini gitu oke 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 sama satu lagi nih yang terakhir nih BP bahas ya ada BP hari ini dia nomor 3 tertinggi dari sisi volume nah ini saya udah di situ hijau wah udah ada gambarannya ya kalau BP tuh boleh dibilang kan mirip ya sama bumi ya pergerakannya ya dan ini juga masih ya boleh dikatakan sayangnya tuh dia gak nge-close full ya gak maru bozu jadi ya mungkin besok bakal set eh sernen tuh bakal side by side gitu aja tapi kalau ngeliat pergerakan gini saya lebih condong ke bumi lebih oke ya dibanding BP ya jadi mendingan BP nya di trailing stock atau ininya dipantau aja lah titik taking profitnya gitu dibanding dengan bumi karena ini kan kalau liat dia dari sini udah sepenceng ini sementara kalau kita liat bumi angkasanya kan di 8000 dan itu ya ya potensinya itu masih lebih jauh bumi nah even disini tuh di 2021 aja sempat 150 bayangin jadi ya lebih reachable kalau menurutku di bumi gitu nah pertimbangannya udah dikasih bahas emitennya gambarannya juga udah dikasih gila thank you banget bro Michael untuk pembahasan ada 3 emiten ya yang tadi dan juga ada beberapa yang sempat disinggung-singgung secara sektoral komennya tadi saya matiin dulu supaya bisa kelihatan grafiknya dan kita juga bakal save ya tadi banyak banget yang nanya tolong di save ya tolong di save oke kita akan save nanti jangan lupa dicari instagram live kita di instagram at sukor sekuritas dan sekali lagi saya mau info ke cuan troopers kalian jangan lupa untuk di screenshot dan juga di tag ke instagram sukor sekuritas ke instagramnya bro Michael juga ke instagram saya juga boleh untuk mendapatkan buku merdeka finansial dengan investasi saham karangan Pak Bernard Bijaya karena di dalamnya ada sedikit informasi dan konsep prinsip juga ya prinsip trading 3M1D ini bisa dibaca-baca oleh para cuan troopers nah thank you banget gue ucapin sekali lagi untuk bro Michael semoga sukses selalu dan juga semoga para cuan troopers yang mendengarkan pada malam hari ini sukses selalu juga iya sukses terus dan juga psikologi tradingnya juga jadi semakin baik ya bro Michael tadi pesan-pesannya itu banyak banget yang bisa dipetik dari informasi yang sudah diberikan oleh bro Michael thank you banget bro Michael sampai ketemu nanti moga-moga kita bisa bikin sharing session gitu ya buat yang buat mengobati luka batin karena koreksi pasar gitu oke thank you banget bro Michael see you next time see you